disini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya, tebo, to, sosro, gitu ya selalu hadapi masalah dengan senyuman, jadi semai pus, gitu kan ya solusin, biar apa? iya betul, biar ada inspirasi, gitu kan kawan-kawan, ya oke kawan-kawan, untuk kasus kali ini mengaki akan berbagi mengenai prediksi soal mengenai kompetensi bidang untuk kesehatan, bidang kesehatan kalau pendidikan sudah mengaki upload sebelumnya tinggal mungkin pertemuan berikutnya akan menyusul untuk bidang-bidang yang lainnya, gitu ya mudah-mudahan mengaki berharap dengan adanya video ini, bisa mempermudah kawan-kawan dan ketika kawan-kawan merasa dipermudah mudah-mudahan Allah juga mempermudah mengaki, gitu ya jangan lupa doakan selalu mengaki agar selalu tetap sehat, agar selalu tetap dalam keadaan sehat, biar mengaki tetap bisa berbagi kebaikan kepada orang yang lain, gitu ya, amin ya Allah, ya Allah, amin, gitu ini oke, ini soalnya kayak gini, berdasarkan permain case nomor 56 tahun 2014, dikatakan bahwa setiap rumah sakit kelas A harus memiliki izin operasional dari blablabla, A. Menteri Kesehatan B. Menteri Keuangan C. Pemerintah Pusat D. Pemerintah Kabupaten E. BPJS oke, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa permain case nomor 56 tahun 2014 ini berisikan tentang klasifikasi dana jadi permain case ini kalau mau tahu, ini kita tulis ya permain case nomor 56 tahun 2014 ini berisikan tentang 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 apa tentang klasifikasi pengklasifikasian rumah sakit nantinya itu klasifikasi ya dan perizinan rumah sakit perizinan dan perizinan rumah sakit jadi kalau kawan-kawan mau tahu oh ternyata perizinan rumah sakit itu diaturnya di sini kawan-kawannya di dalam permain case nomor 56 tahun 2012 dan untuk rumah sakit kelas A dia itu harus memiliki ijin operasional siapa nah H ini tercantum dalam H ini tercantum dalam pasal 64 ya kawan-kawan jadi permain case nomor 56 tahun 2014 dan pasal pasal 64 ya kawan-kawan dimana disana dikatakan bahwa izin operasional izin atau solusi ditulis dulu ya ditulis aja gak apa-apa ya kawan-kawan biar tahu aja biar nambah wasan untuk kita bahwa izin mendirikan dan izin operasional izin operasional rumah sakit kelas A kelas A dan rumah sakit ada lagi rumah sakit rumah sakit apa penanaman modal penanaman modal sorry sorry kok gini terlalu bagus penanaman modal penanaman modal asing modal asing ada yang disebut nanti rumah sakit penanaman modal asing kawan-kawan atau penanaman modal penanaman penanaman modal dalam negeri modal dalam negeri dalam negeri kawan-kawan jadi selain penanaman modal asing ada juga penanaman modal dalam negeri kawan-kawan diberikan ini dia disini nih diberikan menteri menteri kawan-kawan menteri setelah tapi ada ada tapinya Setelah mendapatkan Mendapatkan apa? Mendapatkan rekomendasi Rekomendasi kawan-kawan Rekomendasi dari pejabat Yang berwenang Berwenang Di bidang kesehatan Di bidang kesehatan Kesehatan Pada Pemerintah Daerah Provinsi Pemprov Pemerintah Daerah Provinsi Pemprov Pemerintah Daerah Provinsi Jadi ternyata Untuk perizinan Operasional rumah sakit kelas A itu Berasa dari Menteri Kesehatan Tetunya kawan-kawan Tapi ada setelah mendapatkan rekomendasi Setelah direkomendasikan Dari pejabat yang berwenang Di bidang kesehatan Pada pemerintah daerah Provinsi Gitu kawan-kawan ya Jadi direkomendasikan dulu Baru nanti Oleh Pemprov Baru nanti kita mendapatkan Ijin operasional Dari Menteri Kesehatan Menterinya kan tentunya Menteri yang membinasi rumah sakit Itu kan Menteri Kesehatan Gitu kawan-kawan Iji-ji Steady Mantap Kalau mantap lanjut Soal nomor berikutnya Nomor 2 Nomor 2 Rumah sakit penanaman modal asing Nah yang barusan kita tadi sebut itu ya Sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 1 Yang barusan itu ya Barusan itu adalah pasal 64 ayat 1 Adalah rumah sakit dengan pelayanan Blah-blah-blah A. Spesialistik dan subspesialistik B. Residensia dan spesialistik C. Perinata dan spesialistik D. Subspesialistik dan residensia E. Neonata dan esensial Oke kawan-kawan nih Yang dimaksud dengan rumah sakit penanaman modal asing itu Merupakan rumah sakit dengan pelayanan yang mana Yang A kawan-kawan Spesialistik dan subspesialistik Gitu kawan-kawan Dimana kasus ini terdapat pada pasal 65 nya Pasal 65 yang permenkes barusan itu Nomor 56 tahun 2014 itu Dimana disana dikatakan bahwa rumah sakit Penanaman modal asing katanya ya Penanaman modal asing oke Sebagaimana yang dimaksud disana Sebagaimana yang dimaksud Dimaksud dimana Dalam Dalam mana Pasal 64 Ayat 1 itu Merupakan Ini merupakan Oke kalau mau tau gak apa-apa ya Ini puji pasal 65 nya Merupakan rumah sakit Dengan Pelayanan Pelayanan Spesialistik dan subspesialistik Gitu kawan-kawan Teris lagi itu ya Capek makin Teris lagi ya Gak apa-apa disini ya Dengan pelayanan ini Lanjutin disini Gitu kawan-kawan Jadi kasus ini Terdapat pada pasal 65 Ayat 65 aja Jadi nanti untuk lebih jelasnya Kawan-kawan silahkan download Permain case Ini dia lebih Nanti pemahamannya lebih luas lagi Baca lagi Sama kawan-kawan Siapa tau nanti yang keluar Tidak ini Permain case Nomor 56 Tahun 2018 Silahkan di download Harus tau kawan-kawan itu Kalau yang bergerak Di bidang kesehatan itu Karena ini dasar dari semuanya Dari bidang kesehatan Harus tau Kawan-kawan ya Di download 2014 2016 2014 Sorry gitu ya Aduh terlalu bersemangat Maka ini Itu ya I'm sorry Itu kawan-kawan ya Understand Steady Mantap lanjut Soal nomor 3 Nomor 3 Nah Berdasarkan bentuknya Rumah sakit dibedakan Menjadi rumah sakit Bla 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 A menetap Bergerak dan lapangan B menetap Bergerak dan khusus C bergerak Lapangan dan khusus D umum khusus dan swasta E daerah Pusat dan swasta Oke kawan-kawan Nah kalau kasus yang ini Ini kawan-kawan Untuk berdasarkan betuknya Karena yang ditanyakan Berdasarkan betuknya Awas Ini yang ditanyakan Berdasarkan betuknya Karena nanti ada Akan ada rumah sakit umum Khusus gitu kan ya Nah kalau berdasarkan betuknya Maka rumah sakit ini Dibedakan menjadi Tiga Satu rumah sakit Menetap Kedua bergerak Dan ketiga lapangan Kawan-kawan gitu ya Ini semua terdapat Di pasal Pasal 6 nya Bab 3 pasal 6 Dimana nih Ditulis dulu disini lah Tetap di permain case Permain case Nomor 56 Tahun 2014 Kawan-kawan ya Tahun 2014 Bab 3 Di bab 3 nya nih Di bab 3 Pasal Pasal berapa 6 gitu kawan-kawan Nanti kalau kawan-kawan sudah punya Silahkan dibaca lagi Dibandingkan Oh ternyata benar gitu Kawan-kawan ya Jadi kalau berdasarkan betuknya Ternyata rumah sakit itu Ada tiga jenis Menetap Bergerak Dan lapangan Oke lanjut Begitu Understand Steady Mantap Mantap Lanjut Soal nomor 4 Rumah sakit yang dididikan Di lokasi tertentu Selama kondisi darurat Nah dalam pelaksanaan Kegiatan tertentu Yang berpotensi bencana Merupakan rumah sakit Blah-blah-blah Awas nih Jadi rumah sakit yang dididikan Di lokasi tertentu Selama kondisi darurat Ada kondisi darurat nih Di suatu Karena berpotensi bencana Misalkan ya Atau akibat Dari suatu bencana Dididikan rumah sakit Di lokasi tersebut Di TKP tersebut Nah maka Itu disebut rumah sakit apa A menetap B bergerak C lapangan D umum E daerah Nah untuk kasus ini Maka ternyata Dia adalah Definisi dari rumah sakit Lapangan Kawan-kawan Gitu ya Jadi definisi dari rumah sakit Lapangan Adalah rumah sakit Yang dididikan Di lokasi tertentu Selama kondisi darurat Dalam pelaksanaan Kegiatan tertentu Yang berpotensi bencana Gitu kawan-kawan Jadi ada bencana nih Maka dibuatlah Rumah sakit Lapangan Gitu kawan-kawan Kalau mau tahu Nah Seperti Ini kan Ini kan Mengerupakan jenis rumah sakit Berdasarkan bentuknya kan ya Ada tiga ya Ada tiga Ada rumah sakit menetap Rumah sakit bergerak Dan prestasi lapangan Kalau kawan-kawan mau tahu Boleh lah Boleh Boleh ya Boleh gitu ya Boleh lah disini Ditulis tambahan ya Yang berikutnya nih Yang ini yang pertama Ini sudah kan Yang berikutnya yang B Misalkan ya Rumah sakit Rumah sakit Disingkat aja RS ya Rumah sakit Menetap Apa sih yang dimaksud Dengan rumah sakit Menetap itu Menetap Jadi yang dimaksud Dengan rumah sakit Menetap itu Merupakan rumah sakit Yang Ya apa Didirikan Didirikan Secara Permanen Nah namanya juga Menetap Berarti didirikan juga Secara permanen Kawan-kawan gitu Untuk jangka Untuk jangka Waktu lama Kan permanen Itu rumah sakit Menetap namanya Oke Untuk apa Untuk menyelenggarakan Menyelenggarakan Pelayanan 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 Kesehatan Kesehatan Perseorangan Kawan-kawan Perseorangan Gitu kawan-kawan ya Secara paripurna Secara paripurna Oke Gitu ya Yang menyediakan Oke Yang menyediakan Apa Menyediakan Nah menyediakan Rawat Pelayanan Rawat inap Pelayanan Rawat inap Nah jadi Kalau di rumah sakit Menetap Itu ada Rawat inap Pelayanan Rawat inap Kawan-kawan Rawat inap Kemudian Rawat jalan Berarti ya Rawat jalan Rawat jalan Dirawat terus Dijalan Gitu ya Enggak ya Maksudnya rawat jalan Itu sambil ya Gitu ya Sambil berjalan Rawat jalan Rawat di jalan Rawat di jalan Sorry Rawat jalan Gitu ya Enggak ada ya Rawat di jalan Enggak ada Semua pelayanannya Insya Allah Rumah sakit itu Memberikan pelayanan yang terbaik Gitu ya Kawan-kawan nanti Yang terpilih Di bekerja di rumah sakit Di bidang kesehatan Jangan lupa Untuk memberikan pelayanan yang terbaik Kepada masyarakat ya Terutama ke rakyat kecil Kita harus harus kasihan Harus peduli Gitu ya Jangan mengutamakan uang Tapi utamakan pelayanan Utamakan pertolongan Kepada mereka Karena ketika kita menolong mereka Maka Allah akan menolong kita Gitu kawan-kawan Jangan takut dengan kita menolong orang lain Kita akan rugi Enggak ya Justru dengan kita menolong orang lain Maka Allah pun akan menolong kita Gitu Jangan sombong nanti ya Kalau sudah terpilih jadi Pekerja di rumah sakit Misalkan Jangan sombong Layani masyarakat Ada uang Ataupun gak ada uang Gitu layani aja Utamakan potongan kita Kepada mereka Yang membutuhkan Gitu kawan-kawan ya Jadi rawat jalan Bukan rawat di jalan Itu dosa itu ya Kalau dirawat di jalan Gitu menolong gak ada uang Di jalan Dirawat tapi di jalan Itu dosa untuk kita Kemudian rawat jalan Dan gawat darurat Gawat darurat Gitu kawan-kawan ya Itu definisi mengenai rumah sakit menetap Yang terakhir Ada rumah sakit bergerakan Ini rumah sakit berdasarkan Bentuknya tadi ya Nah kalau yang dimaksud dengan rumah sakit bergerak Kawan-kawan kalau mau tahu nih ya Ini merupakan rumah sakit Yang siap guna Siap guna Siap guna Dan bersifat sementara Kalau ini sifat sementara Kalau tadi mah permanen Kalau ini mah bersifatnya sementara Kenapa bersifat sementara? Nih ada kenapanya Kalau namanya sementara Berarti kan dalam jangka waktu yang tertentu ya Dalam jangka waktu Dalam jangka waktu Tertentu Oke ya Dan dapat Dapat dipindahkan Dipindahkan Dapat dipindahkan Dari satu lokasi Satu lokasi Lain gitu kawan-kawan Kenapa bersifat sementara? Ya karena Karena ya tadi itu Ya itu ada ketika Suatu masalah terjadi Gitu kawan-kawan ya Contoh misalkan Ini rumah sakitnya Rumah sakit Biasanya ini bisa di dalam bentuk Karena bergerak Jadi ya itu selalu bergerak Bisa nanti dalam bentuk bus Nah gitu Dalam bis gitu ya Bisa di dalam kapal laut Rumah sakit bergerak itu Kapal laut Atau gerbong kereta api Gerbong kereta api Misalkan Gerbong Kereta api Dan kontainer Misalkannya Kontainer Nah itu kawan-kawan ya Yang dimaksud dengan rumah sakit bergerak Itu kawan-kawan Jadi melayani Dia itu siap guna Bersifat sementara Dalam jangka waktu tentu Dan dapat dipindahkan Dari satu lokasi Kedolok salin Jadi melayani Secara bergerak Gitu lah Bahasa sederhananya ya Bagi itu kawan-kawan Understand Ijiji Steady Mantap Kalau mantap Next Number 5 Number berikutnya Number 5 nih Berikut merupakan Klasifikasi rumah sakit Rumah sakit umum Kecuali Blah-blah-blah Selalu hadapi dulu Dia dengan senyuman Jadi lupa Smipers Gitu kan Solusion Biar apa Iya betul Biar ada inspirasi Awas kawan-kawan Yang ditanyakan disini adalah Yang kecuali Jadi rumah sakit itu kan Diklasifikasikan Rumah sakit umum Diklasifikasikan Menjadi rumah sakit umum Apa saja A Rumah sakit umum Kelas A B Rumah sakit umum Kelas B C Rumah sakit umum Kelas C D Kelas kawan-kawan Dan E Nah yang gak ada itu adalah Yang E kawan-kawan Jadi rumah sakit umum Itu diklasifikasikan Menjadi 4 Yaitu rumah sakit umum Kelas A Kelas B Kelas C Sama kelas D Gitu kawan-kawan Nah Ini berdasarkan Jenis pelayanan Yang diberikan Jadi gini Kalau mau tau boleh lah Tambahkan ya Jadi berdasarkan Berdasarkan Jenis Jenis apa Pelayanan Pelayanan Yang diberikan Nih Kawan-kawan nih Jadi kalau berdasarkan Jenis pelayanan Yang diberikan Nah Rumah sakit itu Dikategorikan Dikategorikan Menjadi rumah sakit Rumah sakit umum Rumah sakit umum Dikarikan ke dalam Rumah sakit menjadi Atau menjadi ya Rumah sakit umum Dan rumah sakit khusus Gitu kawan-kawan Dan rumah sakit khusus Berdasarkan Jenis pelayanannya itu Gitu kawan-kawan Lalu Rumah sakit umum ini Ada pun rumah sakit umum ini Atau lalu rumah sakit umum ini Yang sebagaimana yang Maksud dalam Pasar Nah ini Ini terdapat di dalam Pasar 12 Kawan-kawan ya Ini dalam Pasar 12 nya Dia di Di Apa Namanya itu Diklasifikasikan Nah rumah sakit umum itu Diklasifikasikan Diklasifikasikan Nah Menjadi Nah menjadi mana Rumah sakit umum Kelas A Rumah sakit umum Kelas B C D Dan E Gitu Hal ini terdapat Diatur-diatur Dalam pasal 12 nya Sorry kawan-kawan bukan yang ini ya Sorry yang ini Yang pasal 12 ya Jadi rumah sakit umum itu Diklasifikasikan Menjadi Empat jenis ya Ada rumah sakit umum Kelas A Rumah sakit umum Kelas B Rumah sakit umum Kelas C Rumah sakit umum Kelas D Nah Ini berdasarkan pasal 12 Dalam Permain case Nomor 56 Tahun 2018 itu Kawan-kawan silahkan Dibaca lagi ya Nanti bukan ini Jadi ya Jadi kalau ini mah Berdasarkan jenis pelayanan Yang diberikan Kalau berdasarkan pelayanan Yang diberikan Kalau tadi kan ada Berdasarkan bentuk Kalau berdasarkan bentuk Ada tiga Ada rumah sakit Menetap Rumah sakit Apalagi tadi Dia bergerak Dan rumah sakit Lapangan Itu berdasarkan bentuk Kalau berdasarkan bentuk Itu ada tiga Menetap Oke gitu ya Kemudian lapangan Dan bergerak Nah Lalu nanti ada juga Rumah sakit Berdasarkan apa Pelayanan Pelayanan Kalau berdasarkan pelayanan Rumah sakit itu dibagi menjadi dua Ada rumah sakit umum Dan rumah sakit Khusus gitu Kawan-kawan Nah Rumah sakit umum ini Diklasifikasikan lagi Gitu kawan-kawan Menurut pasal 12 Gitu Permain case Nomor 56 Tahun 2014 Nah Diklasifikasikan menjadi apa Menjadi empat Gitu ya Ada empat rumah sakit umum Kelas A Ada nanti kelas B Kelas C Sama kelas D Gak ada kelas E Jadi yang gak ada disini adalah Rumah sakit umum kelas E Karena yang ditanyakan kecuali Begitu Kalian kan understand Iji-ji Steady-steady Mantap Kalau mantap Next Soal nomor berikutnya Yang terakhir Mohon maaf ya Hanya sampai nomor 6 saja nih Oke Soal nomor 6 kayak gitu nih Penetapan klasifikasi rumah sakit Didasarkan pada berikut ini Kecuali Blah-blah-blah Awas hati-hati yang ditanyakan adalah A Pelayanan B Sumber daya manusia C Peralatan D Bangunan Dan prasarana E Kebersihan Nah kawan-kawan nih Ini yang bukan termasuk Penetapan Yang menjadi dasar penetapan klasifikasi rumah sakit Itu adalah Yang E Kebersihan Gitu kawan-kawan ya Nah hati ini semua Diatur dalam Pasar 13 nya Jadi ini dalam Terdapat dalam Pasar 13 Permenkes Permenkes Nomor Masih nomor 56 tadi ya Nah 56 tahun 2014 Nah gitu kawan-kawan Jadi pada petuan kali ini Kita khusus Spesial membahas Permenkes nomor 56 tahun Tahun 15 Kawan-kawan harus tahu gitu ya Jadi dalam Pasar 13 ini Dikatakan bahwa Penetapan klasifikasi rumah sakit tadi Ya itu Didasarkan kepada Satu pelayanan Kalau pelayanan ini bagus Berarti Klasifikasi rumahnya juga Bagus gitu ya Kemudian Sumber dayanya juga yang bagus Peralatan juga harus canggih Yang bagus juga Bangunan juga harus Bagus juga Kawan-kawan Prasaranannya harus Bersih Rata api gitu ya Tapi yang gak masuk itu disini Kebersihan Begitu kawan-kawan Andesan Jadi sedih-sedih Mantap Terima kasih